Ya, sedikit cerita mengenai vandalisme, mungkin teman-teman berpikir apa sih itu vandalisme? Jadi yang sempat saya tahu itu kan, kata vandalisme itu sebenarnya berasal dari suku vandal. Ada suku Germanik yang dari Skandinavia, ya sejenisnya juga Viking, tapi namanya suku vandal. Nah, suku vandal ini dikenal sebagai suku yang gemar melakukan, ya tanda kutip barbar lah begitu. Suka melakukan kerusakan dan lain-lain. Tapi suatu ketika, suatu ketika orang vandal ini mendapatkan tanah dari kekaisaran Romawi. Itu sekitar awal abad 1 atau 2 Masehi, tahun-tahun 1 memang, literally tahun 1. Jadi mereka tinggal di kawasan Jerman, bagian Eropa Timur. Nah, suatu ketika suku vandal ini kemudian menjadi kesayangannya orang Romawi karena mereka membantu orang Romawi untuk melakukan ekspansi. Melakukan ekspansi untuk memperluas kekuasaan kekaisaran Romawi waktu itu. Apalagi misalnya ketika Raja Konstantin, kalau sudah salah Konstantin atau Julius Caesar kah saya lupa. Nah, itu memberikan tanah di sekitar daerah Galia alias di Perancis. Nah, suatu ketika terjadi persoalan begitu. Ada raja yang sangat tidak senang dengan ini orang vandal. Akhirnya mereka mengusir ini orang vandal dari tanah yang sudah diberikan. Mereka diusir, lho. Akhirnya mereka mengungsi ke arah yang ke arah barat. Nah, akhirnya karena orang vandal ini mereka merasa tersakiti. Mereka merasa tersakiti dari kehadiran orang-orang. Karena mereka diusir, akhirnya mereka jahat. Wah, selamat datang, Kak Fajlur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Kak? Kedengaran di suaraku? Bagus sih. Apa kita pakai? Ah, biasa di Xiaomi. Saya di mobil karena di dalam rumah dipakai anak-anak anu. Oh, Masya Allah. Wah, jelasin juga suara rata. Mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan komentar. Kalau ada yang misalnya suara saya kurang jelas atau suara Kak Fajlur kurang jelas. Ini Kak, saya panggil Kak, saya jadi... Karena masih muda sih, Kijuak. Saya lihat tuh. Bukan ada apa-apa. Saya masih panggil Kak, karena teman-teman saya lihat panggil Kijuak, Kakak. Jadi... Kecumuran sih, kenapa? Enggak, bukan aku. Emang yang tua saya. Ketuaan ke saya memang. Bukan saya yang bilang, Nah. Tapi emang ini, saya lihat kita kayaknya awet muda sih. Bisa lah. Bisa lah, bisa lah. Oke, selamat datang kepada teman-teman yang bergabung. Ada Muliana Mursalim. Salam ya deh, Kak. Assalamualaikum, Kak Fajlur. Halo, Pak Fajlur. Hebat. Ada Kak Arief. Kak Arief Malla. Ada Adil Akbar. Ilyas Ibu Hibusen. Wow. Ada Mas Abul. Semua jadi takut nih. Janganlah begitu. Saya lihat ini, rekam jejak, Kak. Sudah puluhan buku ini yang ditulis, Masya Allah. Itu guru saya semua itu yang disebut. Jadi saya jadi takut-takut kalau begitu. Ya, jadi teman-teman sekalian mungkin karena Kak Fajlur sudah bergabung bersama kita. Jadi waktu kita kurang lebih 40 menit, 50 menit lah. Karena live Instagram itu terbatas sejam. Jadi diskusi kita akan mulai ke dalam, kita akan bagi ke dalam dua sesi. Yang pertama sesi talk show, macam talk show lah begitu tuh. Jadi Kak Fajlur mungkin memberikan pendapatnya tentang peristiwa kemarin. Saya bertanya dan lain-lain lain. Kemudian sesi kedua kita akan buka pertanyaan bagi teman-teman. Jadi yang ingin bertanya bisa langsung kirim pertanyaan via chat gitu. Yang langsung tulis-tulis aja ini. Ini kayak radio ini, salam-salam. Ada yang kirim salam kemana gitu. Ya, jadi sebelumnya mungkin ada yang belum tahu. Saya perkenalkan, saya Batara teman-teman. Saya sekarang menjadi pengurus di FLP Sulsel. Sebuah komunitas atau organisasi yang bergelut di bidang kepenulisan. Kebetulan saya di bidang kaderisasi. Dan karena sebagai tuntutan, sebagai anak FLP kita harus menghasilkan karya. Jadi saya kemarin baru menerbitkan sebuah buku. Buku terbaru saya tahun lalu. Itu buku puisi. Promosi nih, promosi. Sekarang sementara pusing kuliah S2 di New Zealand, di jurusan antropologi. Jadi ini ada perbedaan waktu nih, Kak Fajul. Kalau Kak Fajul mungkin jam 10 saya sini sudah setengah tiga nih. Sudah siang. Sudah siang. Jadi saya akan menjadi pemandu diskusi kita hari ini. Nah, di sebelah sana sih. Sebenarnya kayak seolah-olah ya. Di sebelah sana ada seorang yang sangat inspiratif sekali. Sosok-sosok yang sangat inspiratif, saya akui. Beliau adalah Kak Fajulur Rahman Jurni. Biasa dipanggil Kak Fajulur. Bisa teman-teman saksikan sendiri kenapa beliau masih dipanggil Kak. Padahal beliau adalah dosen Fakultas Hukum. Ya karena beliau awet muda memang. Wajar, wajar. Masih muda, masih muda. Masih muda, masih muda. Nah, selain sebagai dosen, beliau pernah menjadi tenaga ahli DPR RI sebenarnya tahun 2009. Dan periode kemarin. Cuman kemudian menjadi tenaga ahli lagi di DPRD Provinsi Sulsel. Jadi, dari soal berorganisasi, saya kira tidak diragukan lagi kapasitas beliau. Dan menariknya adalah beliau adalah seorang penulis begitu. Jadi, di tengah keaktifan beliau sebagai seorang dosen, sebagai tenaga ahli di DPR dan DPRD, beliau juga adalah penulis begitu. Ini luar biasa sekali nih. Kita wajib menjadikan beliau sebagai panutan asik. Dan sejak mahasiswa memang sudah terkenal sebagai seseorang yang sangat aktif dalam perorganisasi, beliau pernah menjadi Wakil Ketua Majelis Tinggi Mahasiswa Fakultas Hukum, kemudian menjadi Ketua Badan Kehormatan Mahasiswa Fakultas Hukum, Ketua DPD IMM, dan di masa-masa awal beliau pernah menjadi pengurus Forum Lingkar Pena. Nah, ini menarik sekali nih. Sebuah fakta yang sangat-sangat interesting menurut saya. Mungkin suatu hari Kak Fajlur bisa lagi memberikan banyak nasihat atau apalah gitu kepada kami nih, anak-anak baru di FLT. Anak-anak baru di FLT. Yang sangat disyukur kalau di FLT. Kami yang sangat pertama. Wajar memang, karena angkatannya itu kayaan pun kayak kita. Kayaan memang sudah jadi orang di sebuah sana. Kaya Bapak Gewa, Januat disyukur. Kami itu masa-masa awal, masa-masa merintis. Bisa lah. Ini fakta yang sangat menarik nih, teman-teman. Jadi kita bolehlah nanti undang-undang Kak Fajlur untuk memberikan lagi suntikan motivasi atau pelatihan menulis atau apalah gitu ke depannya, Kak. Siap? Siap, siap, siap. Ini ada banyak sekali buku yang beliau pernah tuliskan. Kurang lebih ada 19 berapa ini. Itu di luar artikel-artikel. Di luar artikel-artikel yang dimuat di jurnal dan konferens-konferens. Jadi memang kapasitas beliau sudah kita tidak ragukan lagi. Ya, mungkin demikian perkenalan singkatnya. Ya, singkatnya kepada pemantik diskusi kita kali ini. Jadi kita akan langsung mulai saja, teman-teman. Stay tuned di live IG-nya FLP Sulsel. Yang punya kopi, silakan sediakan kopinya sambil dengarkan kita ini berbicara. Ya, jadi begini, Kak. Sebenarnya kita mulai ini diskusi. Kenapa kita memulai diskusi ini? Karena kita resah loh begitu. Maksudnya, ya di satu sisi kita resah, tapi di satu sisi kita juga mempertanyakan fenomena yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu. Kita tahu bahwa ada sekelompok orang yang ditahan oleh aparat kepolusian karena terduga melakukan tindakan vandal begitu. Ya, coret-coret begitu kan yang biasa lah. Coret-coret di... Tapi ini kita harus bedah, apa bedanya misalnya vandalisme dan orang yang terlibat dalam bidang kesenian. Misalnya graffiti kan kita bisa kategorikan. Ada yang salah kapra bahwa graffiti itu termasuk vandalisme, tapi ada yang bilang bahwa, oh tidak, kalau vandalisme dia tidak peduli terhadap seni. Ya, kerjanya memang cuma ingin membuat coret-coret gitu. Nah, menariknya adalah ketika... Tonar. Ya, berbuat tonar, betul. Nah, menariknya adalah ketika pihak kepolisian melakukan konferensi pers terhadap terduga pelaku ini, selain menjadikan piloks dan alat-alat yang mereka lakukan untuk melakukan vandal itu sebagai barang bukti, mereka alias aparat kepolisian menjadikan buku begitu. Buku sebagai barang bukti. Nah, ini yang membuat saya. Loh, kok bisa ini? Apa ini? Nah, ini yang kemudian kita, teman-teman di FLP Sulsel, teman-teman penulis, kemudian berpikir, ah, bisakah ini buku menjadi sebuah barang bukti tindak kejahatan begitu? Nah, makanya kita undang Kak Fajlur sebagai yang mungkin ekspert di bidangnya, yang ahli di bidang itu, untuk menyampaikan pendapat atau bagasan terkait dengan fenomena itu. Nah, silakan Kak, bagaimana? Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siang, teman-teman sekalian. Saya berterima kasih diundang. Lama saya menanti undangan FLP. Ya, kami adalah alumni yang terlupakan, karena yang diingat cuma SGG Mbak Pengewadan. Bukan penulis fiksi. Akhirnya saya sekarang lagi nulis novel. Sudah 15. Uts! Saya lagi nulis novel. Karena saya jengkel juga, nilai-nilai yang dianggap penulis itu yang nulis fiksi. Yang nulis fiksi kayak kami. Ternyata nggak diakui. Yaudahlah, saya terpaksa banting setirik. Begakui oleh FLP. Ini kritika ini. Ya, termasuk kemuliana sebenarnya. Karena dia koordinator FLP Makassar. Ulhas. Baik, teman-teman sekalian. Saya tertawa sendiri melihat kelakuan aparat begitu ya. Pertama, baru saya tahu seumur hidup saya, saya membaca teks-teks Marsis itu banyak sekali kira-kira begitu. Dan ada vandalisme struktural. Itu yang jadi soal. Sejak kapan? Teorinya dari mana? Titik berangkatnya di mana? Tiba-tiba ada gerakan vandalisme. Terkoordinasi. Ini kan meruntuhkan seluruh argumen, meruntuhkan seluruh basis epistem yang kita bangun lama dan hanya satu-satunya di Indonesia mungkin ada vandalisme struktural. Ini aneh. Ini aneh. Aslinya aneh. Saya enggak dapat. Kemarin saya mau menulis, tapi tidak sempat. Karena saya fokus di novel itu. Karena satu bulan ini novel saya harus selesai. Mulai dari awal April kemarin sampai 30 April dia harus selesai dan siap dicetak. Sehingga saya enggak fokus menulis itu. Luar biasa emang ini disipin seorang penulis. Nggak ada di kerja. Lagi di karantina kan di rumah. Iya, iya, iya. Nah. Lalu ada gambar di perutnya si tersangka. Gambar A. Itu amail. Merah krokok. Atau apa. Bukin ini, Kak. Enggak pernah ada sejarahnya vandalisme itu. Saya ingat sejak tahun 2000. 2004 kalian mungkin masih SMA atau masih SMP. 2004, 2005, 2006, 2007 bisa dilihat di sepanjang jalan itu ada coretan-coretan. Misalnya di di apa di yang gardu listrik yang disebelahnya jembatan Telo. Teman-teman bisa lihat di situ. Itu kan tembok panjang yang pas belok kiri menuju ke jalan dari Tirua. Itu selalu coretan-coretan panjang. Anti kekuasaan. Semuanya coretan-coretan apa yang bernada skeptis terhadap kekuasaan. Atau cari rumah besar yang punya ini. Yang punya yang punya tembok yang bagus. Itu pasti akan mereka coreti. Atau rumah-rumah kosong. Atau misalnya kayak di flyover. Kita tidak tahu siapa yang coret itu dengan nada dengan kalimat-kalimat sakti. Kalimat-kalimat yang bernada perlawanan. Kita tidak pernah tahu siapa itu. Bentuk yang paling konkret dari vandalisme itu yang tidak mungkin tidak bisa dianggap seperti zapat kita misalnya di Meksiko. Tapi modelnya misalnya bisa kita lihat ada pembakaran mobil di depan pintu satu waktu demo penolakan KPK yang katanya balas dantam itu. Itu tidak ada bentuk orang-orang itu. Mereka tidak pernah ketemu sebenarnya. Cuma ketemunya adalah kemarahan. kebetulan mereka bakar mobil. Tidak punya organisasi. Jadi bentuknya ini ya? Tidak ada organisasi apa? Aksidental begitu ya bentuknya? Iya. Dia tiba-tiba ada kemana. Mereka itu sebenarnya gimana ya? Semacam OTB organisasi tapi bukan organisasi begitu. Individu-individu yang memiliki platform berpikir yang sama dan mereka secara spontan melakukan gerakan-gerakan tertentu yang tidak bisa kita mengatakan ini terkoordinasi ada pemimpinnya ada koordinatornya. Ini kan bikin ke kita sebenarnya. Akhirnya orang yang belajar yang goblok siapa? yang goblok ini yang bilang ada struktur sandalisme seperti itu. Akhirnya saya oke saya tidak ke situ. Dan makin aneh makin aneh tiba-tiba pajak buku ada tersangka di belakang ada foto buku. Dan itu buku buku Meririan buku Zeyusuf. Bukunya Terelie. Terelie sorry. Terelie kan? Bukunya Zeyusuf aneh keblek. Maksudnya kita anggel jik begitu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin buku Zeyusuf dijadikan sebagai doktrin vandalisme? Tidak masuk akal. Aduh. Misalnya buku kapital boleh lah ya dia jadikan tersangka. Atau bukunya siapa? Rosa Luxembur Gerakan Masa itu kan ada titik dia misalnya bercerita tentang apa menghimpun NASA untuk mendemo perusahaan-perusahaan kapital di akhir abad 18 akhir abad 19 misalnya di Eropa. Itu mungkin mungkin begitu boleh. Ini buku Zeyusuf Terelie itu buku-buku yang itu buku-buku yang itu buku motivasi. Iya. Itu buku motivasi. Kan Maksud saya adalah kenapa kenapa jadi banality of mind begitu pikirannya sejengkal setai kuku. Dan itu dipertongkongkan di hadapan kita. Dia pegang buku itu sama dengan beri pikiran kita. Kita membaca ratusan buku. Sudah membaca ratusan buku. Sudah menulis buku. Bukan hanya kita dalam konteks anak FLP. Tetapi kelompok-kelompok akademik kan kaget. Ini apa? Maksudnya goblok itu kalau goblok buku sendiri aja jangan rame-rame. Rame-rame. Iya, iya, iya. Dia mengajak kita dia goblok dia ajak juga kita jadi goblok. gak lucu. Kalau Dungu kata Rocky Gerung kalau Dungu jangan dong dipentongkan ke orang. Iya, Dungu sendiri. Dungu sendiri. Urusan privat jangan jadi urusan publik. Mas Ria kok bodoh kok pertontonkan saya orang goblok. Kan gak lucu. Maksud saya ini kan mempertontonkan itu. Dimana kesadarannya bagaimana mungkin mereka mencetangkakan buku kita penulis jadi ribet dong urusannya. Wah, jangan-jangan ini kita jadi tersangka juga. Berhenti pergi tangkat dong itu terdiri. Pergi tangkat itu terdiri. Sesatkan semua ajarannya saya Yusuf kalau begitu kan. Iya, benar. 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 Ini saya diboal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan barang bukti itu pasal 39 dari 1 KUHP itu bilang begini. Apa saja yang dapat disita. Apa saja itu yang pertama yang pertama benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian dituga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Benda atau tagihan tersangka kalau punya tagihan. Yang kedua benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Yang ketiga benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana. Yang keempat benda yang khusus dibuat untuk diperuntukkan melakukan tindak pidana. Yang kelima benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Oke, kita ambil poin dua misalnya benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana. Buku itu kira-kira bisa ya? Atau poin lima benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Ini buku ini kayak gerakan anti-intelektual kita kembali ke zaman batu menurut saya. Nah itu masuk ke benda mana? Buku itu masuk ke benda mana? Saya gak bingung kan? Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana. Kan kalau pisau musuk orang itu kan mati orangnya atau kalau dalam hal ini mungkin yang dimaksud itu adalah piloks itu kan karena yang dipakai mungkin melakukan tindak pidana piloks yang pakai coret-coret gitu. Tapi kalau buku yang menakuti menakuti kelas menengah intelektual itu buku itu simbol itu kekerasan simbol loh. Kalau coba baca Borju ini kekerasan simbol dia tuntukan buku di depan publik menakuti jangan lo baca buku nanti bisa ditahan artinya pernah gak baca novelnya Josh Orwell 1934 itu kan kebodohan itu yang dipelihara dan diinginkan karena semakin bodoh orang maka mereka semakin pandai mengendalikan itu menakuti orang pesan negara terhadap jangan baca buku karena kalau kamu bodoh kami bisa bodoh-bodoh kira-kira begitu pesannya dan ini berbahaya bentuk-bentuk bagaimana negara misalnya memberikan teror hati-hati kalau kamu baca buku bisa dijadikan apapun yang kamu baca bisa dijadikan ini melarang kita untuk jadi bahaya anak-anak yang inggerakan literasi dong tidak usah menulis bahaya-bahaya maksudnya begini kan bukunya sudah jadi tersangka kayak Terilie tangkap dong Terilie karena dia yang menulis betul tangkap dong berarti ajaran kalau itu disebut sebagai ajaran ajarannya Terilie kalau itu disebut sebagai ajaran itu adalah majahat sesat yang mengancam yang mengancam negara kesatuan republik misalnya misalnya dia dan novelnya banyak sekali cerita semua dan dan mengajarkan orang untuk melakukan pandal ini orang-orang lihat cover buku entah dia pengus dari mana cover buku itu jadi tersangka dia tidak mengerti isinya begitu cerita sedikit dong bisa gak kira-kira bisa gak kira-kira cari buku yang masuk di akal juga kita minum bagaimana mungkin dia bisa membedakan mana buku yang mana buku yang kira-kira dekat dengan asumsi dia tidak kita yang sering baca buku kita membedakan mana yang ke kiri mana yang ke kanan kan ini tradisi berfikir buku itu ke kiri atau ke kanan itu itu adalah hasanah intelektual kita semestinya kan itu yang kita betul saya curiga aparat menyita buku yang ditemukan disitu maksudnya semua buku yang ada disitu semua datang kamar saya ya ngangkut ngangkut aja pakai pakai pick up di rumah saya misalnya atau ada misalnya orang aktivis yang melakukan demo dan itu dia lempar dan seterusnya kenapa buku yang disalahkan kayak begitu misalnya betul misalnya begini orang baca Al-Quran orang baca Al-Quran kemudian ada seorang pakai jubah pergi melakukan teror Al-Quran yang gak bisa jadi tersangka mereka kan itu doktri kalau Al-Quran yang salah dengan tersangka repot reaksi semua orang buku ini apapun bentuknya apakah dia ateis isinya misalnya peduli ateis bukunya misalnya ini atau siapa begitu kan gak bisa buku itu tetapi orang yang bertindak masa pikiran gak bisa diadili begitu maksudnya betul mungkin mengadili pikiran betul oh ini menarik sekali ini sekarang makin hari makin aneh nah fasisme itu sebenarnya itu mengadili pikiran kita mengarah ke sana dong kalau begitu kenapa saya marah-marah bagi teman saya padahal 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 orang bisa padahal orang bisa merdeka dalam pikirannya sendiri bukan iya apapun lucunya itu karena kenapa ya maksudnya begitu maksudnya gak bisa diadili karena makanya dalam pindak diadili ada niat dan ada tindak oh betul niat itu gak bisa dihukum tindakan itu yang bisa dihukum betul saya bukan orang pidana menyinggung prinsip saya gak mau bicara kita cuma saya cuma mau bilang bahwa kenapa kita jalan mundur demokrasi kita iya benar semakin hari semakin aneh jangan kalau di Selatan dari demokrasi ke oligafi ke fasis kalau ini pelan dong langsung ada indikasi menuju ke fasis nah ini bahaya ini negara ini ini kalau pikiran diadili itu pasti fasisme betul pikiran baca Orwell itu bilang teleskrin itu mengontrol pikiran apabila anda berpikir berbeda itu kan teori kekuatan sebenarnya novel itu apabila anda apabila ada orang yang berpikir yang berbeda dari negara maka teleskrin bisa membacanya artinya pikiran orang yang dikontrol oleh negara bagaimana mungkin pikiran diadili di dalam negara demokrasi iya betul betul apalagi kemarin waktu waktu itu fotonya muncul kan itu kan ada buku-buku yang dipamerkan gitu nah saya langsung berpikir jangan-jangan saya juga bisa ditangkap ini karena itu buku-bukunya ada di saya semua ya repot repot sekali maksudnya nah ini ini maksudnya begini cara berpikir fasis itu dihentikan itu cara berpikir fasis gak boleh negara kembangkan itu karena kita sudah selesai kita sedang menata demokrasi kita biarkan orang berpikir sebebas mungkin membaca buku dan hentikan kekonyolan ini jangan jadikan buku sebagai tersangka seolah-olah memberi pesan ke kita sebagai penulis jangan lu nulis lalu saya lagi nulis karena nanti suatu hari kami bisa tangkap kan repot padahal padahal Terelia misalnya padahal misalnya Terelia dia menulis itu negeri pada berdebah ya bukan berarti dia mau agar orang melakukan fandal kan begitu lucu sekali atau hubungan biarpun ajarannya mengajarkan orang jadi fandal kalau itu ada tradisi berpikir no problem kalau dengan itu enggak usah baca karena itu pikirannya dia yang tidak sampai pada tindakan biarin aja kalau kita masih merasa bahwa kita sedang berada di dalam tradisi demokrasi tradisi demokrasi itu menghargai kebiasaan pikiran betul pikiran gak bisa diadil teman-teman saya sorry karena saya belum mantik dari suka marah-marah silahkan saya kira itu dulu menarik menarik sekali jadi poinnya adalah bagaimana kita bisa merdeka dalam pikiran sudah tadi disinggung bahwa sebenarnya buku tidak layak sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai barang bukti meskipun diatur dalam KUHP misalnya tidak bisa tidak bisa tidak bisa sekarang mungkin kita akan beralih ke sesi tanya-jawab saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin melakukan pertanyaan diberikan tanggapan curhat misalnya siapa tahu ada yang pernah dituduh dituduh silahkan saya buka kesempatan untuk teman-teman sekalian ini banyak yang banyak yang komen dari tadi ada komen oligarsi siapa lagi itu itu winter terus siapa lagi itulah kenapa saya marah marah oh ini mengutip ini mengutip pernyataannya Kak Vajler di rumahnya bapak angkut pakai kontainer bukunya iya muliana kak Bato moderator ada 4 bukunya dari 6 buku iya betul kau juga akan muliana nah ini ini ada teman-teman dari FLP Surabaya juga bergabung selamat datang ada yang ingin ditanyakan teman-teman silahkan dikomentari oh ada yang bilang nih Kak neo-hilterism bisa-bisa-bisa terus ini nazi betul neo-nazi ini ada pertanyaan dari Ozi bagaimana menindaklanjuti opini opini kita ke polisi gitu maksudnya maksudnya apa nih Ozi bisa diperjelas menindaklanjuti opini ke polisi supaya di ini supaya kita tidak salah tafsir gitu iya iya apakah saya mau dilaporkan ke polisi atau 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 saya juga ya sambil menunggu konfirmasi dari sambil menunggu konfirmasi dari Ozi ini ada pertanyaan dari Aditya Permana apakah kasus ini mengandung konflik kepentingan entah ekonomi atau idealisme kita tidak tahu kita tidak tahu ya apakah ini mengandung konflik kepentingan atau tidak karena ini aneh aja apakah mereka mau mengalirkan isu tidak tahu juga kita tidak apakah untuk mengalirkan isu karena kelemahan pemerintah misalnya menangani corona saya tidak mau arah ke sana kita tidak bisa memprediksi dia maunya apa apakah karena murni kekurang kekurangan literasi di kalangan aparat penelenggara hukum atau apa karena memegang buku jadi barang bukti itu jadi aneh dan orang akan menertepatkan kalangan intelektual orang-orang akan bertanya gitu kan jadi lucu tindak lanjut kalau membenarkan bahwa polisi itu salah itu susahnya susah juga itu memang agak susah dunianya sekarang gimana ya kita salah sedikit-sedikit tak main tangkap yang yang betul-betul vandal itu dikeluarkan dari penjara kalau 3000 narapidana itu vandal betul kan bayangkan yang jelas-jelas vandal dikeluarkan dari penjara yang orang yang punya bacaan buku itu mau dijadikan barang bukti oleh mereka tindak pidana kenanehan betul betul-betul lucu sekali nih negara negara teror mas mungkin karena kena corona negaranya kena corona jadi baper ya senggol bacuk senggol bacuk bisa pra-peradilan kalau mau topik kalau mau pra-peradilan terus ini ada pertanyaan dari Ahmad jika saja judul buku tersebut di blur saat dijadikan barang bukti apakah tetap tidak boleh itu gimana itu tetap tidak boleh kalau saya buku tetap tidak boleh saya bersikeras bahwa buku tidak boleh dijadikan barang bukti kejahatan oke tidak bisa diadil di pikiran buku tidak betul berarti apapun alasannya memang tidak bisa kita jadikan buku apapun alasannya kalau orang melakukan kejahatan orangnya tapi bukan buku yang dia baca kepikiran kalau dia membaca buku itu tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti itu buku betul-betul sama lah orang melakukan terorisme membaca Al-Quran hasil tafsirnya terhadap Al-Quran kemudian dia pergi teror dia keluarkan ayat dan hadis Al-Quran tidak bisa dijadikan barang bukti orang buatannya jangan Al-Quran lucu jadinya kalau misalnya Al-Quran anak lain yang dia pakai untuk kejahatan boleh silahkan Kak ini ada pertanyaan dari Aditya lagi bagaimana pengertian anarkisme dalam narasi kebangsaan karena anarkisme selalu disalahpahami sebagai ujung perlawanan yang radikal kalau anarkisme ini kan kekerasan tanpa bentuk sebenarnya kekerasan tanpa bentuk itu sederhananya di dalam konteks kita apakah anarkisme itu perlawanan secara radikal tidak juga polisi memukuli 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 demonstran dengan cara-cara kasar itu juga anarkisme dalam konteks yang lebih luas dalam konteks yang lebih luas kan cuma selalu terlanjur di kepala kita yang disebut anarkisme itu kalau mahasiswa pergi demo lempar itu yang disebut anarkisme yang disebut anarkisme kan tidak adil cara kita memberi pengganti yang terhadap anarkisme narasi yang tidak berimbang ini disini tidak bisa jadi kalau anarkisme subjeknya selalu aktivis gerakan sosial yang melakukan gerakan gerakannya itu misalnya merusak melempar dan seterusnya mereka tapi kalau ada sebaliknya yang melakukan hal yang sama tidak dianggap betul kayak ada 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 peran ada peran negara disitu yang bermain gitu kan kayak seolah-olah memunculkan narasi kalau ini saya ini saya ya jadi sebenarnya anarkisme itu dasar-dasar berpikirnya ya kita gak mereka yang artis pada prinsip jawab tapi perserakan sosial anarkisme itu kan selalu dianggap atau selalu dipahami sebagai apa namanya yang melakukan kekerasan yang melempar yang melempar fasilitas publik yang merusak itu disebut sebagai anarkisme tetapi konsep dasarnya dia memang arahnya sebenarnya adalah mereka yang menginginkan bahwa kita hidup dalam komunitas sukarela saja tidak perlu ada negara semacam asosiasi semacam asosiasi yang yang non-hirarkis kira-kira begitu betul-betul apalagi nah ini pertanyaan dari Asdar jika worldview progresivitas yang kita pakai bisa saja di masa mendatang buku itu bisa menjadi alat bukti nah bagaimana pandangan Kak Fajelur tentang itu kalau misalnya sampai kapan saya sampai kapanpun tidak akan pernah tidak akan pernah bilang iya kalau buku menjadi barang bukti sampai kapanpun mudah-mudahan saya tidak berubah jangan sampai jangan sampai begini yang menersangka kan ini buku ini ruangnya diskursus bukan diadili jadi ini ini barang itu jadi arena diskursus bukan arena untuk diadili bukan arah kayak pisau pisau itu besi kalau pakai tusuk orang mati tapi kalau misalnya ada di dalam buku itu ada satu penjelasan diskusikan apa maunya bukan menjadikan tersangka karena ini tempatnya menulis buku ini sebagai arena diskursus mengetahkan sumber pengetahuan sumber ilmu pengetahuan jadi bukan diadili menurut saya apapun bentuknya bahkan ada yang mengancurkan ATI tidak jadi soal itu adalah daya berfikirnya kalau saya saya kira saya kira memang harusnya seperti itu sih kak maksudnya sekali lagi kita kembali ke bagaimana kita harus merdeka dalam pikiran kita soalnya kita kan negara demokrasi begitu nah ini ada lagi ada lagi pertanyaan dari mana tadi ini dari Ozi dari Ozi lagi bentuk pemerintahan apa yang dicita-citakan Anarko ini kita pas tahan Anarko lagi tahan kan kau punya pemerintahan kata hobbes belum omnium kata hobbes oh sebenarnya kamu perangmu semua melawan semua aja yang kuat yang lemah aja begitu tidak-tidak ada negara strukturalisme gimana ada negara jadi mereka enggak punya enggak punya struktur enggak ada negara enggak ada organisasi enggak ada aturan berarti enggak ada aturan enggak ada aturan no rule enggak ada terus ini ada dari Satri Aldi bagaimana jika memang seseorang melakukan kekerasan karena dia terinspirasi dari sebuah buku seperti bagaimana misalnya berarti bukan bukunya berarti bukan bukunya cara dia memahami bukunya kalau kita baca buku itu menganjurkan A tafsirnya kan harus antitesis misalnya saya begini saya baca das kapital saya mengulang Madilok saya membaca misalnya Rosaluk Sembo masalahnya daya berpikir saya saya tidak tidak akan ikut ke sana saya menggambil antitesisnya itu kan hasil tafsir oh nanti orang oh seseorang membaca sama dengan ahli ekonomi misalnya ahli ekonomi kapitalisme kenapa kebijakan jadi liberal harusnya bacaan bacaannya bacaan liberal juga sebenarnya masa bukunya mau diadili tunggu pak ini lagi ini masa bukunya mau diadili kan tidak ya jadi saya disitu matanya tafsir orang terhadap satu teks itu beda-beda karena itu ruangnya diskursus tempat orang berdiskusi pikiran seribet apapun itu kalau itu bentuk dan tulisan atau buku diskusikan kenapa orang misalnya seperti bahasa kekuasaan bentar tidak bisa ditinggal oh bentar ya pak oke oke sorry tadi ada ada noise oke oke ini saya juga kemarin baca kak di berita kalau salah satu yang menjadi juga alasan orang-orang melakukan fandal ini yang kemarin itu katanya karena mereka sudah menonton ini film joker jadi telah menonton film joker terinspirasi begitu apakah karya seni karya cipta begitu-begitu tidak bisa dipersalahkan bagaimana caranya kita mempersalahkan kan setiap subjek kan punya perheda terhadap satu konten tertentu terhadap bacaan tertentu satu paragraf buku seseorang bisa menganalisis panjang orang yang lain bisa analisis pendek seseorang menganalisis satu paragraf ini orang misalnya satu pasal dalam undang-undang yang beda-beda tafsir kan betul ahli hukum yang A kalau tinggi bayarannya dia membela si A ahli yang hukum yang B tinggi juga bayarannya dia beda yang B perspektifnya apa diskursus masa mau diadili pasal itu gara-gara pendapat itu si ahli sama juga dengan buku kalau begitu adili seluruh yang bikin itu rancangan undang-undang undang-undang di bus lo pertama dia anggar undang-undang P3 peraturan perundang PU peraturan perundang-undangan melanggar semua normanya adili dong semua yang bikin itu jelas salah dia melanggar undang-undang kenapa itu bukan itu yang diadili kira-kira begitu bahasa kasar saya betul-betul kenapa buku mau diadili kenapa buku yang mau dibawa ke menjaga sementara yang menjadikan tersangka buku itu tidak mengerti apa isinya yakin saya tidak mengerti apa isinya kalau dia baca juga kayaknya dia tidak baca pokoknya langsung sita saja kemudian ada pertanyaan dari fitrawan Umar kawawan dibilang bagaimana dengan Al-Quran yang selalu disita saat penangkapan terorismo yang bisa jadikan ada yang ini bagaimana itu Mereka itu penjahat kenapa Al-Quran mau ditanggap mau disita yang penjahat malah yang menjita Al-Quran itu tidak boleh Al-Quran disita kalau dia salah menangani doktrin itu urusannya dia bukan Al-Quran saya tekst semua disita berarti tangkap semua dong kita yang baca jangan cuma dia gimana fitra begitu kira-kira ya iya 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 tangkap Antum itu ustaz maksudnya Antum juga ditangkap begitu maksudnya kalau begitu kalau begitu cara berpikir ini namun kita begini yang begini ini tempatnya untuk diskusi karena ini teks kecuali teks adalah kecuali teksnya itu adalah seperti surat staf ahli kemarin tangkap dong itu karena teks karena teks itu jelas teksnya teksnya itu diatur di undang-undang undang-undang tindak-indak korupsi itu teks juga tapi itu teks itu bisa ditangkap mestinya jadi jadi ada ada perbedaan mendasar antara teks dan buku atau Al-Quran gitu kak maksudnya Al-Quran kan kita suci masa masa doktrinya Tuhan dijadikan barang salah itu maksudnya tindak pidana itu kan ada mensre ada adeus ada niat dan ada tindakan niat itu gak bisa diadili kalau pikiran orang diadili bagaimana cara membuktikannya buku itu adalah buku itu dibaca kecuali buku itu dipakai untuk memukul orang orang itu mati pakai buku lain kalau itu ya kalau buku buku tebal buku tebal kemudian dipukuli ke kepalanya orang mati orang itu lain-lain buku itu boleh tapi bukan fisiknya bukan fisiknya betul tapi fisik bukunya lumayan itu kalau itu jadi barang membunuh kalau buku tebal dipukul kepal lumayan orang misalnya itu boleh buku itu tapi bukan isi bukunya yang jadi barang bukti tapi bukunya setelah setelah dijadikan alat untuk membunuh seseorang masuk akal masuk akal ini ini kan logika sederhana sebenarnya logika logika sederhana ya tapi betul kita sedang meranjak dari demokrasi potisinya lunak sebenarnya ini masalahnya ini karena saya khawatir waktu kita sisa beberapa menit lagi jadi kalau misalnya di pertengahan nanti misalnya ini masih ada pertanyaan misalnya kita tidak bisa cover semua karena mungkin 5 menit lagi kita berakhir tapi ini ada pertanyaan terakhir ini dari Asdarnur katanya bagaimana dengan pencemaran nama baik yang dituangkan dalam diskursus buku apakah tetap bukunya dijadikan sebagai alat bukti maksudnya kalau dalam buku itu ada pencemaran nama baik begitu kalau itu menghina orang atau memfitnah orang dan seterusnya makanya kan ada etika orang menulis kan kalau meneliti jangan sebut nama orangnya tapi sebut dengan eh kalau kita wawancara seseorang pergi wawancara etikanya sebenarnya pakai kode atau inisial jadi ada etikanya etika penulis sudah ada ada diatur kita kita penulis itu tahu bahwa ini boleh ini tidak boleh makanya saya punya naskah judulnya itu negara predator naskah ini sudah 10 tahun saya sepan saya tidak berani terbitkan karena itu menyerang orang menyerang orang jadi saya tahu etika jadi saya tahu naskahnya saya tidak mau saya simpan saja dari jadi jadi bacaan pribadi karena itu semacam riset partisipasi saya ketika saya menjadi tenaga ahli DPR dulu saya simpan sudah 10 tahun masih ada sekitar 500 halaman lumayan tebal ini waktu yang tersisa sisa 25 detik lagi jadi mungkin kita tutup saja disini saya ucapkan terima kasih banyak saya minta maaf kalau ada hal-hal yang kita kenal terima kasih banyak terima kasih banyak